Nincak minggu kedua bulan puasa, sejumlahin harga komoditas sayur di pasar tradisional di kota Cimahi masih ngejauh. Salah saizina harga cengek berem, anu di jualku pada gang dina harga 80.000 sakilo. Seminggu nincak dina bulan suci romadon, harga komoditas sayuran di pasar tradisional kota Cimahi tacaan way turun, poi jumaah isuk isuk. Ngejauh na harga te, salah saizina karan dapan ku cengek berem, anu di jualku pada gang dina angka 80.000 saban kilona. Yata harga te, ngejauh dua tikelun, batan harga normal, nyata opat puluh ribu. Lenti cengek berem, cabai hijau gengaronjat, tina lima belas ribu, kiwari jadi dua puluh ribu sakilo. Harga kentang, laman halak nusarupat, tina semengena sa puluh ribu, jadi dapan belas ribu saban kilo. Tomat, tina sa puluh ribu, jadi opat belas ribu. Ngejauh na harga te karena dapan belukar stok barang anu ngurangan tipe tani, tapi kebutuh masyarakat bagi ngaronjat. Masih ngejauh na harga komoditi sayuran di pasar, ngebalukarkan sejumlah ibu rumah tangga ngarahu, kukitunan diri nangurangan, bebeli nana. Tahu seposokannya kurang, yang pembelinya banyak, 80 ribu. 80 ribu. Atau besok, bisa gak tau berapa. Puasa. Puasa. Udah biasa kalau pemulaan puasa sudah naik semua gitu kan. Apa ya, cabai kayak itu tuh, yang hijau. Yang hijau. Apa ya? Cabe gede. Saya mah atuh jaruri gelada, sih kalau gak ada cengeknya, aduh, nah langsak kan seberatan. Ya, atuh kan biasanya cuma sepempat 8 ribu, sekarang gak apa 20, 18 kan, perempatnya. Nah, turunkan harga sayur mayur. Warga meharap pemerintah bisa ahub nyetabilkan harga kabutuh pokok di pasar anumasi mahal di na'awal bulan suci Ramadan Kiwari.